Kalau judul saya ini kayak romantis banget ya pemirsa ya Paloh ke istana, koalisi Jokowi rujuk lagi Ini seakan-akan bahwa, apa ya, CLBK lah ya begitu ya Cinta lama bersemi kembali Tapi kita gak tau pemirsa, benarkah ke arah sana Atau jangan-jangan seakan-akan mengatakan bahwa Oke siapa Jokowi, kita berada di luar pemerintahan untuk periode berikutnya Itu yang akan saya bahas di Apakabar Indonesia malam hari ini Di studio TV One sudah ada ini pengamat politik kita Kang Ujang, selamat malam, Assalamualaikum Assalamualaikum Dari 02 ini saya masih bisa ya Masih bisa gak sih menyebut nama nomor urut paslon disini Mas Habib Rahman, selamat malam, Assalamualaikum Mewakili Partai Green Rapasinya Dan juga saya ingin menyapa pengamat politik kita Dan juga peneliti disini Mas Wasisto Jati, selamat malam, Assalamualaikum Mas Wasisto Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya ke Mas Wasisto Mungkin saya ingin ke Mas Habib Mas Habib ini, wuh akhirnya lega ya Sudah melewati proses kontestasi yang sedemikian rupa Sekarang kita oke lah Ibaratnya melihat ke depan ini, what next? Sebenarnya momen pertemuan antara Pak Presiden Jokowi Dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh Green Rush sendiri ini melihatnya seperti apa? Mengingat kalau berdasarkan hasil kukan Ini kan ke depan 02 yang akan memimpin ini seperti apa? Ya tentu satu frekuensi sekali ya Yang dilakukan Pak Jokowi dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo Dalam berbagai event ya Baik sebelum masa kampanye Pada acara debat-debat capres Terakhir di kampanye yang di GBK Yang paling akhir lagi adalah ketika di Istora Pak Prabowo menyampaikan bahwa Politik kita adalah politik merangkul Karena negara ini terlalu besar Kalau hanya dikelola oleh sekelompok orang Ya oleh sekelompok segelintir kekuatan Kita harus menyatukan semua elemen-elemen bangsa Agar kita bisa mengatasi persoalan-persoalan kebangsaan Yang semakin besar Banyak hal ya Menuntut kita harus bisa berbagi peran Nah bahasanya Pak Prabowo begitu Saya bahkan sempat diskusi agak lama dengan Pak Prabowo itu Waktu sebelum acara yang diskusi di KPK itu ya Pak Prabowo sampaikan Sebetulnya sih gak ada yang salah Kalau kita mengakomodir mantan-mantan kompetitor kita di pemerintahan Coba lihat apa yang terjadi misalnya dengan Pak Jokowi Mengakomodir Pak Prabowo kan Mengakomodir saya ya boleh Akhirnya kan pemerintahan bisa berjalan dengan baik Bahkan kita bisa melewati pandemi Yang sangat-sangat mengganggu negara-negara lain Kita mampu melewatinya dengan cukup-cukup baik Sebentar Mas Habib Saya jadi penasaran Mas Habib Kenapa mengarah kepada seakan-akan Pak Prabowo Menginginkan adanya persatuan Oke lah Ini kan sebagai apa ya Bentuk rivalitas ya Antara 02 dengan kubu koalisi perubahan Dari Partai Nasdem, Surya Paloh Sebenarnya momen pertemuan Antara Pak Jokowi dengan Surya Paloh Jangan-jangan Pak Prabowo yang ngusulkan atau bagaimana? Ya saya bilang kan makanya satu frekuensi Ya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu dua negarawan sekarang Ibarat di tunggal kalau menurut saya kemarin itu ya Satu frekuensi Apa yang dipikirkan Apa yang dinarasikan Pak Prabowo selama ini Itu kan yang diimplementasikan Pak Jokowi Contoh soal hilirisasi Itu kan disampaikan Pak Prabowo sejak 2014 kampanye Kalau teman-teman ingatkan Bagaimana menjaga kekayaan alam kita Untuk semaksimal mungkin Dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat Itu kan hilirisasi Yang dilakukan Pak Jokowi sekarang Soal bagaimana mempertahankan Kepentingan bangsa dan negara Di konteks internasional Bahkan termasuk menjaga pride Bangsa kita Pak Jokowi Dalam pertemuan-pertemuan para pemimpin dunia Pengen duduk yang di posisi senter Dan lain sebagainya Itu kan sama Artinya memang dua orang itu Ternyata ya Setelah 2019 kita lihat banyak sekali kesamaan Baik pemikiran maupun tindakannya Oke Saya ke Kang Ujang dulu Kang Ujang Saya seakan-akan agak berhati-hati Untuk berandai Anda ya Karena statement dari Partan Nasdem pun Belum memutuskan bahwa akan berkoalisi Atau posisi atau seperti apa Kang Ujang membacanya Momen pertemuan kemarin ini Maksudnya ke arah penegasan Entah itu oposisi atau koalisi atau tidak sih? Kalau saya melihatnya sesuatu yang positif ya Kenapa? Kita sudah mengalami tahapan di mana Di ujung ya Proses pemilu Yang begitu Ya perjalanan panjang Melelahkan gitu Walaupun tidak saya melelahkan 2019 yang lalu Saya menyaksikan dari pagi pencoblosan itu Sudah tipik-tipik Tidak ada kawat berduri gitu Tidak ada tank wajar Tidak ada kita pemilunya aman Damah Dan ini harus kita syukuri pertama Yang kedua soal pertemuan Pak Suriapaloh dengan Pak Jokowi Saya melihat ya ada Kalau bahasa Jawa tondo-tondo lah gitu ya Tanda-tanda Apa maksudnya? Oh tanda-tanda ya Indikator ya bisa jadi bahwa Indikator Pak Mulhan Ingin bergabung pada pemerintahan yang menang Nah dalam konteks itu sesuatu yang Pilihan yang tidak salah juga Tetapi kalau saya melihatnya gini Kita ini membutuhkan Pemerintahan yang kuat Tapi di saat yang sama juga membutuhkan Oposisi yang kuat dan tangguh Nah sebenarnya Seberapa besar daya tahan ya Daya tangguh Partai-partai politik yang kalah itu Sudah bisa menjadi oposisi Saya tidak meyakini Nasdem itu Mohon maaf ya Bisa menjadi oposisi yang kuat Kalau PDIP mungkin iya Kenapa? Dalam konteks DNA ya DNA berdirinya Nasdem Pas ke reformasi hingga saat ini Tidak pernah ada dalam Koalisi di luar pemerintahan Oleh karena itu saya melihat ya Ketika misalkan kemarin Berseberangan dengan Pak Jokowi Katakan karena mengusung Anis Itu sesuatu yang biasa saja Karena sifatnya adalah kompetisi Ada yang kalah ada yang menang Dan dalam koalisi itu saya meyakini Ini tanda-tanda Kelihatan Nasdem juga mulai bergeser Pandangan politiknya Kelihatannya akan merapat lagi Dengan apa namanya Ya Pak Jokowi begitu Oke Sekarang saya ke Mas Wasistoh Mas Sebenarnya kalau dari risetnya Brin Dari DNA-nya Partai Nasdem Ini akan lebih condong kemana Kalau kita melihat prediksinya Apakah benar bahwa Enggak akan kuat lah Kalau di luar pemerintahan Pasti akan gabung-gabung juga Atau jangan-jangan Akan mengakukan langkah yang berbeda Di pemerintahan kali ini Seperti apa? Kalau kita melihat DNA Nasdem ini kan Embriunya dari Kulkar ya Yang kita tahu semua adalah Partai Penguasa Selama ke-30 tahun Jadi kalau kita lihat dari Embriu itu Hingga kemudian Nasdem terbentuk Memang Selalu berada Di lingkat kekuasaan Artinya Belum ada Sejarahnya Nasdem itu Bisa ke oposisi ya Namun Yang menarik gini Kecendurungan Paraklul di Indonesia Ketika menang Itu akan mengambil Prinsip Winner takes all ya Artinya Pemenang-pemeni itu Akan merangkul semua Dan hanya menyisakan Sikit oposisi Saya pikir disini Yang paling krusial Memang benar Ada patah kangujang ya Bagaimana kita Membutuhkan suatu oposisi Untuk mengontrol Pemerintahan ke depan Jangan semuanya Kemudian dirangkul Semua Jangan semua Kemudian dijadikan Koalisi Tapi ada teman Atau mungkin rekan Penyeimbang Di pemerintahan Atau damai legislatif Mbak Cata Oke Mungkin sekarang saya Ke Mas Habib Mas Habib Cobalah mungkin Jujur-jujuran aja deh Mas Habib Masa gak ada perasaan Mengkel Waktu pilpres Kita berseberangan Tiba menang Didekati Gak ada gitu Dari Gerindra Atau bagaimana Justru itulah Pak Prabowo Beliau orang yang sangat Mengakomodir Orang yang sangat Mempraktekan Politik merangkul Bukan baru kali ini saja Dalam sejarah Karir beliau Baik di militer Lalu kemudian Ketika beliau Memimpin partai politik Baik di Golkar Sempat berpolitik di Golkar Kemudian di partai Gerindra Kiri khas yang paling Paling ini Paling terlihat Dari karakter Pak Prabowo Adalah orang yang merangkul Orang yang ingin Mengedepankan Kebersamaan Kita cek deh Misalnya Fenomennya 2014 Iya kan? Betul 2014 bukan 2019 Pak Prabowo Karena keinginannya Merangkul Sebanyak mungkin Apa Partai-partai politik Bahkan merelakan Kursi-kursi Penting Alat kelengkapan Dewan DPR Kepada rekan-rekan Dari partai lain Misalnya waktu itu Ketua MPR Yang seharusnya Jadi Jatah Dalam kandangkutip Pak Ahmad Muzani Diberikan kepada Pak Zulkifli Hasan Begitu juga Banyak pimpinan Ketua-ketua Komisi-komisi penting Pak Prabowo Bahkan mengatakan Kekita-kita Pak Ujang Udah kita ngalah dulu Udah yang penting Kita bersatu dulu Jadi kalau Perasaan Apa namanya tadi Kadang Mbak Caca Mengkel Yang kesel Ini kok tiba-tiba Masuk pemain baru Justru kami sudah paham Karakter beliau Kami udah tahu Ini akan terjadi Kami Ridho Itu kan Pak Prabowo Yang Ridho Kandernya Makanya kami Ridho Bagi kami yang penting Gagasan-gagasan Pak Prabowo Bisa diterima Dan de facto kan Teman-teman Apa namanya Mau bergabung Kan mau bergabung Berarti kan bisa menerima Gagasan-gagasan besar Pak Prabowo Itu yang paling penting Sekarang saya mungkin Ke Kang Ujang lagi Kang Ujang Kalau kita lihat ini kan Ketika terbentuknya Sebuah koalisi Itu bukan tanpa Ada perjanjian Pasti ada sebuah fakta Yang ditanda tangani Oleh masing-masing koalisi Kita melihatnya Dari koalisi perubahan Kalau misalnya Tiba-tiba diambil langkah Untuk masuk ke dalam Pemerintahan Pak Prabowo Nantinya Ini bagaimana dengan Partai-partai yang kemarin Berjanji se-ia sekata Mengusung 01 Sesat lagi Di Apakabin Indonesia Malam Pak Jokowi mengatakan Menjadi jembatan Untuk pertemuan tersebut Bahkan juga menjadi jembatan Untuk Pak Prabowo Untuk merangkul Beberapa partai masuk Kedalam koalisi Saya bertanya kepada Kang Ujang Kira-kira efektif tidak Ini langsung Kunciannya ya Melakukan Menjembatani pertemuan ini Bagaimana Ya tadi Bang Hafid mengatakan Satu frekuensi Antara Pak Jokowi Dengan Pak Prabowo Dan dalam konses Slogannya sangat jelas ya Bahwa keberlanjutan Jadi tidak diragukan lagi Artinya Kedepan kelihatannya Kita akan melihat Dua tokoh ini Akan sharing sejalan Dalam konteks Mengimplementasikan kampanye Nah dalam konteks Membangun koalisi Saya meyakini Faktor Pak Jokowi Kan salah satu ya Variabel atau faktor Yang punya kontribusi Dalam konteks Pemenangan Pak Prabowo Giblat Nah dalam konteks itu Kalau misalkan Pas Ruyapalo Belum jalannya Belum ke Prabowo dulu Lalu ke Pak Jokowi dulu Bagus aja Artinya kan ada banyak hal Yang dibicarakan Dengan Pak Presiden Bisa jadi Tadi Pak Jokowi Ingin jadi jembatan Jadi bridging ya Jadi fasilitator Katakanlah Antara Nasdem Dengan Pak Prabowo Tapi di saat yang sama Kan mungkin Membicarakan hal Yang lebih banyak lagi Misalkan soal Mohon maaf ya Ada isu hak angket Lalu juga mungkin Pak Jokowi Ingin memperkuat Ya apa namanya Posisi pemerintahan kembali Hingga Oktober 2024 Di tengah isu-isu Banyak yang miring Ini menjadi penting Nah saya sih melihat ya Daripada gontok-gontokan Ribut ya Bertemu Bisratu Rohmi Membangun sebuah gagasan Kedepan menjadi penting Nah titik poin dari itu Saya meyakini Mbak Caca ya Bahwa sejatinya Saya melihat Bahwa bangsa ini Bisa dibangun Secara bersama-sama Sekarang pemilu sudah usai Sudah kelihatan Siapa yang menang Bahkan sudah Pireknya juga sudah mulai Kelihatan caleg-caleg juga Oleh karena itu ya Bangun rekonsiliasi Tetapi jangan lupakan Tadi kekuatan oposisi juga Sebagai poin yang bang Agar ada check and balance Dalam pemerintahan Oke Sekarang saya mau ke Mas Wasisto Kalau berdasarkan Prediksi dari Mas Wasisto Ini sendiri Jikalau memang benar Memutuskan untuk Memasuki lagi Lingkaran pemerintahan Pak Jokowi Dalam hal ini juga Mungkin nanti Pak Prabowo Jika memang benar Dilantik ya Sesuai dengan hasil Kewi Kan kita melihatnya Seperti itu Apa yang akan terjadi Dengan koalisi perubahan Yang sebelumnya ini Cukup solid Mengusung Anies Baswedan Dan juga Caimin Mungkin tidak sih Terjadi riak-riak Ada perasaan-perasa Dihianati Tidak izin dulu Atau bagaimana Mas Wasisto Ya kalau kita melihat Dari posisi Hasil Kewi Conflip sekarang ini Kan memang Posisi Nasdem ini Sebagai partai Penghubung Partai besar Dan partai tengah ya Artinya kalau kita Lihat posisi Menengah itu Sangat wajar Kalau kemudian Nasdem itu Diperbutkan sana sini Dan memang Di sini kita perlu Melihat bahwa Kalaupun itu Tidak ada izin Atau tidak ada Permisi Saya pikir itu Kembali ke Masing-masing Elit yang Tertemu ya Karena yang perlu Kita lihat sekarang Pembentukan koalisi itu Ada langkah panjangnya Apakah koalisi itu Untuk berorientasi Buat kekuasaan Buat jabatan Atau buat Pembuatan kebijakan publik Karena Ketiga tipe ini Yang akan menentukan Sistematika Pembentukan koalisi sebenarnya Jadi Inilah yang bisa kita lihat Jadi Kalau Kita kembali ke pertanyaan Apakah ini Soal permisi Tidak Ya Saya pikir lebih melihat Arti penting Polisi Nasdem sekarang ini Karena Polisi Nasdem itu Ada di Atas PKS Dan juga Kemudian Di atas P30 Jadi saya pikir Ini lebih pada Mengunti posisi Partai Tengah Mas Habib Benar gak sih Di antara Partai-partai Yang ada di Koalisi Perubahan Yang paling Punyakan sebesar Ditarik masuk ke dalam Pemberi tanahnya Partai Nasdem Kenapa tidak PKB mungkin Bagaimana Saya gak tahu ya Kenapa Pak Jokowi Ketemunya Pak Surya Palo Tapi menurut saya sih Enggak mutlak ya Bahwa memang Posisi partai Nasdem Yang Ada di Kelas Tengah Partai Menengah Yang jelas Pastinya Pak Jokowi Ingin bertemu Dengan sebanyak mungkin Politisi-politisi PKS juga Dari partai-partai Di luar Koalisi yang ada sekarang Saya yakin itu Termasuk PDI Perjuangan Termasuk PKB Termasuk PKS Termasuk P3 Jadi semua Dalam konteks komunikasi Apakah hasilnya Nanti ada beberapa Partai Berkenan Bergabung dalam Pemerintahan Apakah semua Partai Masih bisa Menurut saya Tidak ada masalah Apakah ada Tetap beberapa Partai yang di luar Pemerintahan Monggo-monggo saja Kita sebetulnya Tidak bisa Menjudgment Dengan semana-mana Mengambil acuan Di negara Demokrasi liberal Soal Format Oposisi Harus sama dengan Di kita Menurut saya Kita tidak bisa begitu Tapi kita Lihatlah Saya Mendengar Apa yang disampaikan Pak Hasto Misalnya Kalau Di luar Pemerintahan Juga tidak disebut Oposisi Tetap Pak Hasto Tetapi Pihak yang memang Tidak menempatkan Menterinya di kabinet Kalau ada Apa namanya Kebijakan pemerintahan Yang baik Mereka akan Kritis Apa yang akan Dukung Tapi kalau tidak baik Akan dikritisi Ya sebetulnya Ya itu Bagus juga Di luar Ya kan Kalau ada yang baik Didukung Nah ini Kita melihat praktiknya Mbak Caca Daripada kita capek Terus Ber Apa namanya Membayangkan Situasi yang ideal Di negara demokrasi liberal Kita lihat saja Freshback Kita contoh Misalnya Kemarin 2019 Sampai 2024 Dikatakan Check and balance Tidak ada Saya di DPR Sebetulnya Mbak Caca Saya melihat yang Yang gak Ini ya Yang melihat yang sebaliknya Walaupun gak ekstrim Sebaliknya Misalnya begini Seorang Masinton Pasar Ibu Politisi PDI Perjuangan Bisa mengkritisi Menteri Yasona Lauli Pada satu partai ya Orang DPP Bukan hanya Apa namanya Bukan hanya Dari sama partai Tapi beliau di DPP Misalnya seorang Ripka Ciptaning juga Bisa mengkritisi Pemerintah di Komisi Kesehatan Lalu banyak lagi Teman-teman dari partai Nasdem Juga bisa mengkritisi Pemerintahan Artinya apa Fungsi DPR Sebagai pengawas Itu Menurut saya sih Berfungsi Gitu loh Tidak melihat Partai ya Misalnya apalagi Penyusunan undang-undang Ya kan Banyak undang-undang Yang kata publik Misalnya KUHAP Apa KUHP Ya KUHP yang baru Akan berlaku Itu kan produk bersama-sama Masukan dari masyarakat Didengar Dielaborasi Lalu diputuskan Ketika sudah diputus Akhirnya Dihormati oleh semua orang Yang tadinya misalnya KUHP itu kan ratusan pasal Ya Kita Berdebat soal beberapa pasal Tapi ketika sudah sampai Titik debat yang gak bisa di Di persatukan Yang ada keputusan Yang kalah Menghormati Nah itulah menurut saya Model demokrasi kita Memang gak Sama persis dengan Demokrasi di negara-negara liberal Check and balance Menurut saya tetap ada Tetap Bahkan tetap maksimal Kalau teman-teman Mau mengkritisi Banyak undang-undang Misalnya apa Ciptaker Ciptaker menurut kita Banyak juga positifnya kok Dan kalau Kalau memang ini Apa namanya Gak selesai di DPR Kan ada mahkamah konstitusi Banyak sekali undang-undang Yang dikritisisi Jadi Bangunan politik kita Menurut saya Ini unik Tapi bagus Sangat-sangat Cocok dengan Negara kita Kang Ujang Sepakat atau Ada yang perlu dibantah Dari poin yang disampaikan Oleh Mas Habib Bahwa pemerintahan ini Lebih baik Kalau punya koalisi Itu yang gemuk ya Semuanya Oke lah Kita untuk melihat ke depan Indonesia Karena nanti Kalau misalnya terlalu banyak Kubu-kubuan ini Agak susah juga Atau jangan-jangan Ya gak masih dengan cara itu Juga banyak oposisi Juga sah-sah aja Bagaimana Kang Ujang Ya sebenarnya gini Konsep oposisi itu Hanya ada Pada negara yang Memiliki sistem parlementer Sebenarnya di negara Yang presidensial Seperti kita Gak ada istilah Konsep oposisi Berarti sama ya Dengan masyarakat Tapi kita ya Memposisikan Biasanya ya Masyarakat ini ya Yang memposisikan Di luar pemerintahan Sebagai oposisi Karena ada pihak Yang berkoalisi Di pemerintahan Tetapi kalau kita lihat Misalkan Tambunnya nanti Oposisi yang kuat Kita sepakat Kuat misalkan Oposisi Prabowo Koalisi ya Prabowo Gebran itu 60% Gak masalah Yang penting Ada ruang juga Bagi part PT lain Untuk bisa kritis Untuk menjaga Dan mengawal Proses transisi Demokrasi ini Karena bagaimanapun Begini kan Kemarin kita Menyaksikan Ketika Golkar Di 2014 Ke 2019 Lalu P3 Ada di jalur Oposisi juga Dikerjai kan Ini menjadi persoalan Demokrat juga kemarin Katakan ada Tanda petik ya Akan dikudeta juga Itu bagian dari Persoalan itu gitu loh Nah yang kedua Saya ada sepakat Dan ada kurang sepakatan Dengan Bang Habib Kami gitu Rakyat biasa Yang melihatnya gitu Mungkin Bang Habib Orang yang kritis Di parlemen gitu ya Salah satu orang yang kritis Teman-teman Bang Masinton Bisa mengkritisi Tapi publik melihatnya Bahwa Apa yang dilakukan Secara institusional Kelembagaan parlemen Dalam mengeksorsi kebijakan Itu juga banyak Dikritiki oleh Kami Oleh rakyat Indonesia Misalkan Repisi undang-undang KPK Ya katakan Ini perdebatan yang panjang memang Tetapi kan katakanlah Masyarakat menginginkan Jangan direpesi Tapi parlemen dan DPR Meminta Oke Loloslah Tadi Bang Habib mengatakan Sipta kerja Oke Ada positifnya Iya Ya kan Negatifnya juga ada Nah dalam konteks itu Saya melihat Ketika demonstrasi malam itu Saya menyaksikan Mbak Ketika itu Pemerintah itu Sudah kewalahan Apa nama Menghadapi demonstrasi Dan itu Penjaga gawang Daripada Omnibus law itu Sesungguhnya bukan partai Ketika itu Dan Udan Muhammadiyah Nah dalam konteks itu Saya melihat Ya tadi Parlemen ini Perlu diperkuat juga Orang-orang kayak Bang Habib Oke tetapi Saya katakan Secara kelembagaan Ini juga harus Mampu menyerap aspirasi Nah konteknya Undang-undang tadi Apa Bang Kahu Dana Kahu HP Ya sepakat Itu mengakomodir Banyak kepentingan Tetapi kan berdarah-darah juga Mahasiswa berapa puluh kali Berdemonstrasi Untuk mengawal Apa nark Undang-undang ini Oleh karena itu Kedepan Kita Kita sepakati ya Bangun demokrasi yang sehat Jadi tetap aja Ada yang Di dalam Ada yang di luar Ada yang di sana Ada yang di sini Agar demokrasi tetap dalam koridornya Dan saya meyakini ya Bang Habib Tentu akan mengawal Pak Prabowo Seluruh rakyat Indonesia Akan mengawal juga Bahwa ini adalah pemerintahan yang baru Pas ke Pak Jokowi Tentu walaupun kesenambungan Pasti akan ada sisi-sisi yang lain Yang baru yang kita lihat Nanti apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo Kalau tadi Kang Ujang kan membaca Dari kacamata masyarakat Bahkan juga kacamata pengamat politik lah Sekarang saya minta dari hasil riset dari BRIN Lebih baik mana sih Koalisi gemuk ini baik untuk stabilitas pemerintah Atau untuk demokrasi kita Karena masyarakat juga maulah Ada partai-partai yang nanti mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah Sehingga ada check and balances ya Sesaat lagi Mas Wasisto usai jodoh berikut Menarik ini ditanggapi oleh Mas Habib Jadi gitu Jangan-jangan terlalu pede ini kita berbicara untuk masuk koalisi Karena kata Pak Anies Baswedan Kalau diliput oleh media Ya kan ada apa-apa itu pertemuan itu Bagaimana Mas Habib? Ya Pak Anies ini kan terkenal Sering menteorikan sesuatu yang tidak jelas ya Buat teori sendiri bikin asumsi sendiri Bikin penilaian sendiri Ya monggo ini kan negara demokrasi Tapi saya karena fungsi saya ya di bidang hukum Saya kadang-kadang terjebak pada situasi pertemuan elit Maksudnya apa tuh? Pada situasi pertemuan tokoh-tokoh elit Karena fungsi saya sebagai advokat kan sebagai orang hukum Hal yang rumit bagi orang yang awam Ternyata renyah dan gampang saja dibicarakan di tingkat elit Jadi apa namanya kalau kayak Pak Anies tadi kan namanya over analysis ya Analisa dianalisa lagi ya kan berputar-putar gitu Bukan fakta dianalisa Ini sudah analisa dianalisa sendiri lagi Tapi terjadi ada banyak hal-hal penting diputuskan Dari pembicaraan-pembicaraan santai dari para elit Jangankan di pertemuan seperti itu Para elit itu kadang-kadang nggak sengaja ketemu saja Ngobrol-ngobrol Langsung ya itu? Bisa bikin keputusan Contohnya Contoh yang paling gampang itu adalah soal sosok Pak Anies sendiri Pak Anies itu bisa ada Bisa maju sebagai apa namanya Calon presiden Calon presiden Bukan dari sebuah Bukan calon presiden Calon gubernur Oke Bukan dari satu proses yang sangat-sangat rumit Enggak kok Waktu itu Seingat saya Saya ada di situ juga Partai Gerindra Belum memutuskan beliau calon gubernur Tiba-tiba Pak Jekar datang Oh gimana Pak Anies saja Sebetulnya di masa sebelum ya nggak ada kedekatan sama sekali Bisa jadi itu bareng Misalnya 2019 juga ketika Pak Sandiaga Solahuddin Uno Menjadi jawab presiden Pak Prabowo Yang saya ketahui Prosesnya itu nggak serumit Dibayangkan banyak orang Karena ketika bicara Oh ini gimana Ini gimana Ya ada Pak Sandi di situ Kalau ini Kalau Pak Sandi Bersedia nggak Oh iya bersedia Jadi Artinya Itu kadang-kadang Kita terlalu Apa namanya Over analysis terhadap sesuatu ya Analisa yang berlebihan Padahal kita nih Politik kita saat ini Mbak Caca Ini sudah lama cair Tokoh-tokoh elit yang ada sekarang Sudah lama saling kenal Ya Sehingga Teman lama lah ya Nggak akan ada sesuatu yang terlalu di luar perkiraan Gitu loh Nggak akan ada yang terlalu Satu yang terlalu mengejutkan Itulah Kalau sudah katamu kayak begitu Serius Pak Surya Paloh datang Jadi itu barang Dilipu Nggak perlu menutup-nutupi lagi Justru sebaliknya tadi Pada yang disampaikan Pak Anis Pasti ada sesuatu yang besar Oke 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 Karena tadi Mas Habib sudah menyinggung bahwa Ya sebenarnya elit-elit ini merupakan kawan lama Apalagi dari partai politik ini Dulunya pernah di sini Sekarang kita akan lihat pemirsa Momen-momen pertemuan Antara Presiden Jokowi Dengan Surya Paloh ini seperti apa Sambil kita analisis Benar nggak Bahwa nggak susah Untuk meyakinkan Surya Paloh Masuk ke dalam barisan Pemerintahan saat ini Bahkan juga ke depan 26 Januari Surya Paloh temui Presiden Jokowi Saat isu reshuffle kabinet beredar Nah Sekarang kita lihat lagi ya Di 17 Juli 2023 Presiden Jokowi dan Surya Paloh pun Bertemu usai reshuffle Agustus 2023 Mereka bertemu di istana Di tengah kabar kemungkinan duet Anies Mohaimin Jadi kayak intens gitu loh pertemuan Setiap ada kejadian politik Mulai dari reshuffle Membentuk koalisi perubahan dan lain-lain Bahkan di Oktober Presiden Jokowi terima kunjungan Surya Paloh Jelang kontestasi Pilpres 2024 Kita lihat lagi pemirsa Nah ini di Februari 2024 Presiden Jokowi bertemu Surya Paloh di istana Setelah pemilu 2024 berlangsung Nah sekarang saya ingin ke Mas Wasisto dulu Sebelum tadi kita melihat sebenarnya Kalau koalisi gemuk ini sehat atau tidak Mungkin dianalisis dulu Sebenarnya benar gak sih Apa yang dikatakan oleh Mas Habib disini Mas Wasisto Bahwa Apa ya Saya jadi takut-takut Mengatakan bahwa Para elit ini sebenarnya pragmatis Karena mereka secara Apa ya DNA juga bukan pragmatis ya Gampang buyuk Gampang juga kemudian berpisah dalam kontestasi Pilpres seperti itu Bagaimana Mas Wasisto? Ya memang yang kita bisa lihat itu adalah Bagaimana melembaganya prinsip musyawarah atau mufakat di kalangan elit ya Artinya kadang bisa seragam Kadang bisa berseberangan Dan semua bisa disatukan lagi Kalau kita mengacu pada prinsip itu memang Tidak salah kemudian Para elit ini Bisa mudahnya bisa cair seperti itu ya Karena semua mengandalkan untuk mufakat Namun yang paling penting dari situ adalah Mufakat itu apakah Akan terus menerus menjadi semacam penyeragaman Atau Memungkinkan ada ruang ekspresi yang berbeda Karena yang kita lihat dalam Sebuah Pembuatan kebijakan publik ya Atau mungkin dalam demokrasi secara lebih luas Pentingnya Semandangan alternatif itu Menjadi hal yang Mutlak ya Karena tidak semuanya itu harus diseragamkan Atau disatukan dalam suatu ikatan ya Ada pandangan alternatif yang itu bisa kita akomodasi Bahkan kalau kita lihat Di negara maju pun di Amerika misalnya Itu juga ada oposisi Kalau misalnya yang Yang berkuasa demokrat Republikan itu yang menjadi oposisi Artinya kalau kita mengacu pada prinsip itu ya Sebenarnya Kita perlu ya adanya semacam komitmen nilai Ideologi yang itu Memperkuat nilai Menjadi oposisi atau mungkin Menjadi mereka yang berbeda Supaya kemudian Kita juga punya value ya Punya Pandangan bahwa Kita juga bisa nih Berkontribusi dengan Pemimpinan ke depan Dengan pemikiran yang berbeda Gitu sih Mbak Tata Oke Nanti saya juga mau minta tanggapannya Ketika saya Bila mengatakan pragmatis Oh enggak 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 Ini sebenarnya untuk Indonesia Benar Mas Habib Nanti boleh ditanggapi Apa jangan-jangan Pak Prabowo Boleh bagaimana Apa ada visi Indonesia Mas 2045 Sehingga Lebih banyak Lebih bagus Jangan sampai ya Ini bagaimana Jadi gini Saya enggak Sepakat dengan apa yang disebut Penyeragaman Seperti apa Apakah misalnya Seperti order baru Apakah kita ada yang Format yang lebih Progresif Misalnya contoh Negara dekat kita Di dekat kita Ada juga Singapura Singapura itu Single party Tapi dia bisa maju juga Karena karakter bangsanya Karakter negaranya Apa namanya Memungkinkan Untuk sistem seperti itu Tidak harus Se-liberal Amerika Serikat Tidak harus juga Seperti Indonesia Nah kita ini kan juga Harus punya model sendiri Ya jangan Apabila misalnya Pemimpin-pemimpin bangsa Itu Kompak Bersatu Ya guyub Lalu dikatakan Sebagai penyeragaman Penyeragaman itu kan Konteksnya Adanya paksaan Iya Adanya tekanan Nah kalau selama Proses tersebut Dijalani dengan sukarela Dengan rasa persaudaraan Ya Dengan rasa persatuan Menurut saya sebaliknya Ini bukanlah negatif Ini justru sangat-sangat positif Oke Apa yang negatif Kalau kita ingin bersama-sama Membangun kekuatan Menghadapi Ya Tantangan ke depan ya Persoalan ke depan yang cukup-cukup besar Indonesia Mas 2045 Kalau toh kita ingin berkontestasi Kan ada Pemilu Tiap 5 tahun Ya kan Itu yang disampaikan Pak Prabowo Waktu 2019 Udahlah Ya kita begini nanti Kalau mau soal kontestasi Nanti 5 tahun lagi Ikuti prosesnya Udah pemerintah masuk lagi Iya Bukan persatuan masuk keluar Oke Ikuti prosesnya gitu loh Tapi 5 tahun Jangan sampai gini Mbak Caca Kita sudah 1 tahun setengah Full agenda politik Dan lain sebagainya Semua sumber daya kita Bahkan perhatian kita Tersedot ke sana Kita mau gontok-gontokkan lagi Misalnya 2-3 tahun 4 tahun Mau pemilu lagi Kita apakah akan seperti itu Dalam lingkaran setan Yang membuat kita Stagnan Ya kan ya Oke Bolak-balik hanya berjalan Di tempat seperti itu Kita memilih yang lain Oke kita kompak Kita beradu Apa namanya Konsep ketika kampanye Ketika pemilu Ya kan Tapi setelah pemilu selesai Semua proses selesai Kita bersatu lagi sebagai bangsa Betul Supaya ada kemajuan Ya betul Apalagi memang Indonesia Mas 2045 Visi ini memang Apakah nanti harus Diwujudkan dengan Banyaknya Koalisi nanti di tangan dulu Mas Ternyata saya sudah dapat Kabar ini Mas Habib Bahwa ini ada informasi terbaru Dari rekan saya Akan siap mengabarkan Langsung dari KPU Bagaimana Kebaruan Dari proses rekapitulasi Di sana Ayo kita akan Cek Hilda Silahkan dengan laporannya Baik Caca Anissa Dan juga pemirsa TV One Jumlah petugas Penyalanggara pemilu Yang meninggal Memang terus bertambah Berdasarkan data Dari Komisi Pemilihan Umum Per minggu 18 Februari 2024 Kemarin Sudah mencapai 71 orang Menurut informasi Yang kami dapatkan juga Dari Ketua KPU Hashim Asyari Yang meninggal Merupakan Satu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Empat anggota Pemungutan suara 42 kelompok Penyelanggara Pemungutan suara Dan 24 Orang perlindungan Masyarakat Yang memang sedang Menjaga Tempat pemungutan suara Pada saat itu Nah Menurut informasi Dari Menteri Kesehatan Juga Budi Gunadisadikin Mengatakan bahwa Jumlah petugas pemilu Yang meninggal Memang sudah turun jauh Dari Pada tahun 2019 Lalu Dari total 84 Pemilu Maksud kami 84 petugas pemilu Yang meninggal dunia 71 orang Dari unsur KPU Dan juga 13 orang Dari badan Pengawas pemilu Atau bawaslu Lalu untuk informasi Mengenai Perhitungan suara Pemilu 2024 Yang kami dapatkan Dari Pemilu2024.kpu.go.id Perselasa 20 Februari 2024 Pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat Tadi sejauh ini Paslo nomor urut 2 Prabowo Subianto Dan juga Gibran Raka Buming Raka Masih unggul Dengan perolehan Angka 58,2% Lalu diikuti oleh Anies Baswedan Dan juga Muhaymin Iskandar Dengan perolehan Angka 24,24% Dan yang terakhir Paslo nomor urut 3 Ganjar Pranowo Serta Mahfud AMD Sebersaat 17,4% Nah untuk informasi Selanjutnya Mengenai update Dari Sirekap ini Jika memang ada Kekeliruan nantinya Akan terus diperbaiki Oleh tim dari PPK Dan juga KPU Kabupaten Kota Dan untuk mengapa Pergerakan data Melalui Sirekap ini Ada terjadinya Kelambatan Yang bisa menyebabkan Adalah coverage Yang sudah dikumpulkan Dari hari pertama Kedua hingga ketiga Memang terjadi peningkatan Dan jaraknya Atau gapnya Mencapai 13% Nah dari titik-titik Yang jauh Dari jangkauan TPS Ini sekarang Memang sudah ada Peristiwa terjadinya Rekapitulasi Di tingkatan PPK Kalau misalkan Nanti memangnya Memang ada TPS Yang belum menyampaikan Maksud kami Menyampaikan Si planonya Maka PPK itu Ada fitur Untuk menyampaikan Hasil potretan C hasil Untuk disampaikan Kepada KPU Melalui Sirekap web Sementara itu Caca Anissa Kembali ke studio Baik terima kasih Hilda Mengabarkan langsung Dari gedung KPU Mungkin sekarang Saya ingin bertanya Sebenarnya Kalau koalisinya gemuk Memang ini Lebih bagus Gemoy Betul ya Koalisi gemoy Memang akan lebih stabil Mengingat bahwa Visi Indonesia Emas 2045 ini Kan cukup banyak Salah satunya IKN Kalau terlalu banyak Oposisi Ya gak jalan-jalan juga Ini kebijakan Anti Pak Prabowo Seperti apa? Jadi gini Mbak Cacaya Banyak contoh negara Yang penting itu Sebetulnya Bukan format koalisinya Besar jumlahnya banyak Tapi Stabilitas yang menjamin Kontinuitas Oke Regime berganti Gak apa-apa Dalam setiap pemilu Tapi bagaimana Keberlanjutan Hal-hal yang sudah Dicapai itu Bisa berlangsung Kenapa misalnya Di orang India Negara India Banyak sekali Orang terkaya di dunia Dalam top 100 Itu banyak sekali Orang terkaya di dunia Di situ Kenapa? Karena mereka itu Membangun kerajaan Bisnisnya itu Bukan satu generasi Mbak Caca Tapi Dua-tiga generasi Saya jadi Bangun Perusahaan Dilanjutkan anak saya Maju terus Tapi kalau kita Extreme to extreme Yang begitu Tidak akan terjadi Begitu ganti Regime Misalnya Saya masih Apa namanya Mau lanjutkan ke anak saya Sudah ganti regime Ganti kebijakan Dan lain sebagainya Proyektor bengkala ya Usaha-usaha juga Hancur-hancuran semua Mulai dari nol lagi Sehingga bagaimana Mungkin kita mau bersaing Dengan bangsa-bangsa besar lain Di seluruh dunia Nah Itulah yang sekarang Oke Mau koalisinya berapa Mau ini Tapi yang penting Frekuensi pemahaman yang sama Bahwa Kita ini ada gagasan-gagasan besar Yang harus kita kawal bersama Makanya Persis sekali sebetulnya Yang disampaikan Pak Hasto Kalau kita di luar pemerintahan Kita komitmen Apa yang baik Kita dukung Betul Apa yang bagus Kita dukung Apa yang kurang bagus Kita kritisi Nah kalau ini benar-benar Diimplementasikan Dengan baik Saya pikir kita gak lagi Bicara soal Angka berapa partai Yang ada di dalam pemerintahan Berapa partai yang ada Di luar pemerintahan Kurang lebih begitu Mas Kang Ujang Seperti itu Jadi bukan membungkam Orang mengkritik pemerintah Tapi kalau terlalu banyak Kemudian kontra Yang terjadi dalam Sistem pemerintahan Gimana kita Memwujudkan Visi Indonesia Mas 2045 Ya kita sepakat dulu Bahwa kita negara demokrasi Dalam kolider tertentu Kita bebas Tetapi memang Yang harus dibangun Saya kembali kepada Pernyataan Pak Prabowo dulu Ketika beliau Pidato kemenangan Di Isra Senayan Akan merangkul Semua kekuatan Nah itu adalah Indikasi-indikasi Bahwa Pak Prabowo Aya akan mengambil ya Banyak kekuatan Dari lawan politik Kompetitornya Untuk masuk ke pemerintahan Nah dalam kontak itu Yang ingin memperkuat Pemerintahannya Balik di eksekutif Di kementerian Maupun dalam kontak legislatif Ya saya ada sedikit Tambahan dari Bang Habib ya Bang Habib Tidak Mementingkan kuantitas Tetapi dalam kontak Elektoral kita Kursi di parlemen Jumlah kuantitas Menjadi penting juga Ya kenapa Misalkan begini Kalau kebanyakan juga Yang di oposisi Di pemerintahannya Juga kecil Itu menjadi problem Oleh karena itu Menurut saya Tetap saja Kuantitas itu Harus dipadukan juga Dengan pendapat Bang Habib tadi gitu kan Jadi ada Memang kepentingan Gagasan yang diberikan Dari Pak Prabowo Dan pemerintahnya Di saat yang sama Jadi didukung oleh Kuantitas yang jumlahnya Menurut saya 50% lebih lah Ini penting Karena kan kita Ada musyarah Mupakat Ada voting Ini menjadi penting Dalam kontak demokrasi Demokrasi kan Kalau tidak ketemu Musyarahnya voting Dalam voting Kalau kita nyakalah oleh oposisi Menjadi persoalan Saya melihat Gini ya Saya membangun optimisme Kita punya modal dasar nih Pemerintahnya aman Kata orang akan ribut Ini modal dasar Nah karena itu Kita beri kesempatan Ke Pak Prabowo Di Oktober nanti Katakanlah 100 hari Tiga bulan pertama Untuk bisa Mengimplementasikan Janji-janjinya Karena ini kan Peluang Pak Prabowo Tiga kali Pemilu ya Belum beruntung Hari ini beruntung Katakannya Ingin bagaimana Pak Prabowo Membawa Indonesia Mengalami lompatan-lompatan Saya sedih sebenarnya Mbak Caca Misalkan gini Saya melanjutkan Bang HB juga Penyakit kita nih Di bangsa ini Koreksi terhadap saya juga Bahwa ganti Presiden dulu ya Ganti kebijakan Ganti menteri Saya dosen nih Dosen 17 tahun Misalkan Di kampus itu ada Kurikulum OB Kurikulum Beda-beda Sama juga berarti ya Budaya begitu ya Iya ini menjadi problem Oleh karena itu Ya ambil yang baik Koreksi yang buruk Bangun bangsa ke depan Sebenarnya gini Harus kita ciptakan Pak Prabowo Misalkan Pak Prabowo Menghadirkan Punya Google lah Kedepan Kita negara besar Terakhir saya ke Mas Wasisto Kalau memang Kita melihat bahwa Dengan paradigma Untuk apa ya Stabilitas pemerintahan Visi Indonesia Emas 2045 Bisa terwujud Dalam pemerintahan Kedepan Apakah ini Perlu dilanjutkan Manufor-manufor Untuk merangkul Yang kemarin berseberangan Dari 02 Ini seperti apa Iya tentu Kalau soal Merangkul itu Itu Kebalik ke Kebalik ke masing-masing Namun yang paling penting Adalah bagaimana Skema Manajemen konflik Itu dilakukan Karena kalau kita Lihat Koalisi besar itu Memang rentan Friksi ya Entah itu Dalam waktu Cepat Atau waktu Yang akan datang Jadi Kembali lagi ya Bagaimana Kemudian bentuk Akomodasi Manajemen konflik Yang dinegosiasikan Untuk bisa membina hubungan Antar partai Di dalam koalisi besar itu Supaya Tidak kemudian Lepas karam Ketika nanti Sudah menjelang Akhir pemerintahan Jadi inilah yang menjadi Kunci ya Kalau kita memang Melihat bahwa nanti Koalisi itu kan Bilih koalisi besar ya Karena saya pikir Koalisi dengan Partai-partai yang Seperti demikian Warna politiknya Tentu perlu ada Semacam patron Yang ini Yang menjadi Semacam penengah Jadi itu satu hal Yang kedua tadi Yang saya tebut Soal Negosiasi Aturan mental Koalisi Konflik itu Bagaimana Dimanajerial Itu yang paling Juga kita Harus Terima kasih Kalau kita memang Melihat Koalisi ini Akan menjadi Koalisi besar Baik Kita akan tunggu Nanti bagaimana Pergerakan-pergerakan Dilakukan oleh Elit politik kita Mengingat memang Kita masih menunggu Hasil rekapitulasi Dari KPU Tapi pemirsa Saya harus disclaimer dulu Sampai dengan Jam berapa sekarang ini 19.20 Waktu Indonesia Barat Saya belum bisa Berhasil menghubungi Pihak dari Partai Nasdam Untuk mengkonfirmasi Mengenai pertemuan tersebut Tapi tidak mengapa Kita akan juga Menganalisis saja Pemirsa Kita tunggu nanti Bagaimana Geliat-geliat Politik akan terjadi Terima kasih Mas Habib Kak Ujang Mbak Swasisto Sesaat lagi Rekat saya Agita Ini punya informasi menarik Ini sepertinya Sekali Caca dan juga Pemirsa Usai jika kami akan Hadirkan informasi Terkait pasca pelaksanaan Pemilihan umum Kerubah Ketua KPPS Di Kabupaten Pabekasan Madura, Jawa Timur Dibom oleh orang Tidak dikenal Hingga kondisinya Rusak parah Sesaat lagi Informasinya untuk Anda Tetaplah bersama kami